Intro Tommy, apa nih yang terlintas di benak kamu kalau mendengar kata pasar? Ada ibu-ibu, ada keranjang pasar, isinya juga ada ayam, ada daging, ada ikan, ada sayuran Lengkap semua anda ya, kalau misalnya tarantula kepikiran gak? Tarantula? Kalau pasar ada tarantulanya, misalnya gak mau dateng lah ke sana Emang ada pasar yang jual tarantula Bel? Oh jangan salah ada, ini di Kamboja dan ini pasar unik sekali Tommy Ngomongin pasar unik nih Bel, ini di Bangkok ya, ada pasar yang transaksinya harus berhenti dulu ketika kereta lewat Soalnya jualannya ini di pinggir rel kereta persis Waduh, itu bahaya sekali Tommy Bahaya banget, kita lihat Spider Market atau pasar laba-laba ini pasar khas Kamboja Laba-laba, memang hewan yang biasa dikonsumsi masyarakat Kamboja Pasar yang berada di kota Skouan, Kamboja ini menjual berbagai camilan berupa laba-laba jenis tarantula Bagi rakyat Kamboja, rasa daging laba-laba seperti perpaduan antara rasa daging ayam dan ikan Di pasar ini, laba-laba disajikan dengan beragam rasa, termasuk laba-laba pedas Pasar unik lain ada di Paris, Perancis Nama pasar ini, Pasar St. Queen, berdiri sejak tahun 1870 Ini pasar loak terbesar di dunia Luas pasar 7 hektare Di pasar loak ini, ada sekitar 2.000 kiosk yang menjual beragam barang bekas, termasuk barang antik Furnitur dan beragam perabot rumah tangga, benda yang banyak diburu warga di pasar ini Barang yang dijual di pasar ini memang barang bekas Namun kualitasnya tak perlu diragukan Semua barang tampil tak ubahnya barang baru Kalau pasar yang ini adanya di Bangkok, Thailand Nama pasar ini, Maiklong Maiklong sama seperti pasar-pasar tradisional lainnya menjual beragam kebutuhan pokok Yang membedakan, ini Pasar terletak di jalur kereta yang masih aktif digunakan Setiap hari, kereta 8 kali melintasi jalur ini Dagangan yang dijajakan hanya berjarak 2 cm dari rel kereta api Bahaya? Pasti Namun, justru ini menjadi daya tarik tersendiri Wisatawan banyak berkunjung ke pasar ini Khusus untuk menikmati momen saat kereta melintas tepat di tengah pasar Saat sirena berbunyi, tanda kereta akan melintas Para penjual dan pembeli segera lari mencari tempat aman Usai kereta melintas, transaksi jual-beli kembali berlangsung normal Di dunia